assalamualaikum salam sejahtera salam cinta kasih salam kedamaian buat anda semua apa kabar saya doakan anda yang melihat video ini sehat sejahtera anda hanya ya Tuan-tuan puan-puan sekalian sahabat-sahabat yang mulia kenalkan nama saya Umar Paranoms ya dari kota Genabalu Sabah Malaysia sebelum itu saya nak beritahu kepada anda semua ya sebelum saya meneruskan sesi video ini saya berharap saya minta ya saya minta anda tolong share video ini ya kerana saya akan menyampaikan tips ataupun panduan yang akan memberikan impak yang besar ya di dalam kehidupan anda atau siapapun yang mendengar ya apa yang akan saya sampaikan Oke soal lagi sekali tolong dan tolong share ya share di wall anda share di apa namanya grup-grup Facebook ya biar ramai orang mendapat manfaat bersama daripada apa yang akan saya sampaikan so tuan-tuan puan-puan sekalian saya nak bercerita tentang kebangkitan ya kebangkitan daripada kejatuhan saya nak sharing pengalaman live ya pengalaman live yang saya alami saya pernah tuliskan di di wall saya sebelum ini dan saya nak sampaikan sekarang melalui video sesi live ya supaya lebih terasa yang lebih terasa sampai ke hati kita dan memberikan kita impact yang luar biasa ya anda sudah bersedia oke jangan lupa share ya baik terima kasih bagi anda yang nonton ya terima kasih banyak bagi anda yang share oke mari kita mulakan ya so tuan-tuan puan-puan sekalian seperti selalu saya beritahu anda saya memang dari kecil lagi dari kecil suara rendah lagi ya terjalima saya sudah sangat berminat dengan ilmu-ilmu kerohanian ilmu-ilmu pembinaan diri ya salah satunya adalah karena permintaan mungkin genetik lah daripada dari dari dalam diri saya ya genetik itu sangat kuat ya sehingga saya begitu kehausan dengan ilmu-ilmu kerohanian dan ilmu-ilmu pembinaan diri ya dan self development dan satu lagi tuan-tuan puan-puan sekalian salah satu perkara yang trigger yang sangat men-trigger saya untuk selalu mempelajari ilmu-ilmu sebegini adalah dikarenakan saya adalah seorang introvert sebenarnya maksudnya introvert ini yang banyak berpikir banyak introspeksi diri oke so orang-orang begini biasanya akan banyak pikiran oke banyak keraguan karena banyak berpikir ini kurang keyakinan diri kurang pandai bergaul bersosial ya so ini juga ya membuat saya begitu ingin apa ilmu yang boleh saya amalkan ataupun apa tips yang boleh saya lakukan untuk membuat saya memiliki keyakinan diri yang kukuh, yang teguh dan situlah saya mula mempelajari ya melatih diri mencari guru-guru supaya saya boleh membina pribadi yang saya inginkan yang punya keyakinan diri yang mantap ya yang boleh bercerita boleh bercakap dengan orang tanpa malu-malu tanpa ragu-ragu tuan-tuan puan-puan sekalian Alhamdulillah ya saya peroleh semua itu hasil daripada ilmu hasil daripada berkah daripada ilmu berkah daripada latihan-latihan yang saya lakukan so bila bidang bisnis pula tuan-tuan puan-puan sekalian saya memang dari dulu suka bisnis ya saya suka sangat bisnis oke dari sekolah rendah saya join saya suka ikut emak saya ya jual dulu kami jual apa namanya kain jual kain ya di pasar di pasar lah datu jual kain kami panggil rombengan ya used cloths ya used cloths kain-kain yang terpakai yang di import dari luar negara kita jual lah murah-murah aja tapi cantik masih cantik oke and then kemudian di sekolah mendengar saya masih saya berbisnis saya macam-macam saya buat ketika saya di asrama saya sewa saya sewa saya jual tiket untuk nonton wayang ya tengok film di hujung-hujung minggu untuk budak-budak asrama untuk kawan-kawan di asrama untuk wayang baru saya jual satu ringgit ya per orang tiketnya untuk wayang-wayang lama lima puluh set lumayan lah satu malam boleh dapat lima puluh ringgit ya tiga puluh ringgit cukup untuk satu minggu makan di kentin sekolah dengan tengah hari and then saya ambil upah untuk cat bangunan asrama kemudian jual besi-besi ya dari bangunan-bangunan lama saya gumpul besi-besi dan jual di bengkel di luar sekolah macam-macam lah kemudian eh habis high school saya mula serius melakukan rawatan-rawatan ya rawatan-rawatan macam-macam lah tuan-tuan puan-puan sekalian ini sudah banyak kali saya tulis di wala saya ya dari dulu apa jenis rawatan saya buat bermula dengan kaedah paranormal macam-macam caranya and then tahun 2007 saya mula serius dan mula mula terjun ke bidang training 2007 QS Center dengan rasminya brand QS Center dengan rasminya wujud ok so saya mula buat kelas-kelas seminar-seminar walaupun dalam kelompok-kelompok kecil je tak banyak orang kadang-kadang personal coaching ya dan di samping itu saya berjinak-jinak dengan dunia pelaburan ya terutamanya forex ok ketika itu 2007 2008 booming forex di Sabah ni baru muncul so seronok lah ya 5 tahun saya di dalam dunia forex ya 5 tahun memorex macam-macam dengan duit forex tu saya tinggal di kondominium ya mantap mantap habis hahaha ok kemudian eh eh ketika saya memorex tu ya eh melakukan forex saya masih lagi melakukan rawatan tapi tidak tidak seaktif yang dulu masih buat personal coaching tapi tak seaktif yang dulu bahkan saya tambah lagi dengan personal coaching dan ataupun buat kelas-kelas eh panduan untuk eh melakukan forex trading and then 2011 saya mula menceburi bidang construction dimana adik saya dan abangnya para saya orang yang saya kedepankan untuk handle eh untuk manage ya construction ini eh sampai lah sekarang ya kemudian eh 2015 hujung 2015 2016 awal 2016 saya buka restoran aurora rasa dan eh buka kebun pisang lebih kurang sepuluh yegar ya eh kebun pisang kesih tanam pisang pisang sabah oke and then eh eh sampailah sekarang masih lagi berbisnes so teman-tuan puan-puan sekalian ada begitu banyak ngeliku-liku ya pahit jatuh bangun pahit manis berbisnes yang saya rasakan ya dan ini adalah pengalaman yang real dan saya rasa saya ingin share kepada anda oke ingin share kepada anda supaya menjadi panduan menjadi motivasi menjadi inspirasi ya buat anda semua ataupun siapa sahaja yang mengikuti eh video ini oke so jangan lupa lagi sekali share dan share ya share video ini di pola anda di grup-grup eh facebook anda supaya banyak orang yang ada bermanfaat niatkan sebagai berbagi amal berbagi ilmu berbagi inspirasi insyaallah kita dapat bahala sama-sama oke so tuan-tuan puan-puan sekalian kejatuhan yang paling teruk saya rasakan yang paling dahsyat saya rasakan di dalam berbisnes adalah pada tahun eh 2016 jelah ya 2016 eh dimana ketika itu eh construction saya mengalami kerugian restoran saya mengalami kerugian kebun pisang yang saya rancang memberikan begitu banyak pulangan pun tak dapat mencapai target ya juga mengalami kerugian jadi tuan-tuan puan-puan sekalian kerugian yang saya alami itu mencapai enam angka dan memberikan saya hutang yang banyak masyaallah kita niat nak bisnes tuan-tuan puan-puan sekalian saya niat buat bisnes nak bantu keluarga saya nak bantu orang-orang sekiling saya tapi tuan-tuan puan-puan sekalian rugi pula yang dapat masyaallah saya yakin anda juga pernah mengalami hal ini ataupun anda sudah mengalami hal ini kan ya ini kita niat suci dah niat bagus dah ya tapi mungkin mungkin ada kesilapan saya yakin ada kesilapan saya sangat yakin ada kesilapan yang saya lakukan yang saya buat yang saya tak sedar yang membuat saya mengalami kerugian tersebut ya mungkin ada dosa-dosa lalu yang saya tak sedar yang membuat saya diberikan Allah ujian sedemikian ya dan ketika mengalami kerja Tuhan itu tuan-tuan puan-puan sekalian semua ahli keluarga saya terimpat terimpat daripada kedua orang tuan saya kakak saya ya kak Asmina kak Tarantai Putih gabangi pada saya abang Amran adik-adik saya anak-anak buah saya semua kena effect cousin-cousin saya yang juga join sebagai kru-kru saya pun semua kena effect ya semua staff-staff saya semua kena effect pada ketika itu sampai ada empat yang kali mungkin enam bulan ya tak mampu nak bayar gaji orang ya kita guna tenaga orang tapi tak mampu bayar rasa berdosa tuan-tuan puan-puan sekalian dah lah kita rasa berdosa tak bayar gaji orang ya dihimpit lagi dengan hutang-hutang yang begitu banyak dikejar oleh supply-supply dikejar oleh gede-gede hardware ya mengejar hutang menuntut bayaran Masya Allah tuan-tuan puan-puan sekalian teruknya ketika itu ya sehingga ee apang-ipar saya ketika itu dan dia handle bahagian construction atas arahan saya juga dan adik saya ketika itu begitu stresnya sampai apa yang ini pada saya ni rancang nak pergi Australia nak petik nak petik buat apple nak tinggalkan anak-anaknya masih kecil nak tinggalkan anak-anaknya kecil sanggup dah semata-mata nak menambah rezeki menampah menambah rezeki untuk membantu saya mengurangkan keuangan ketika itu dan ketika itu kakak saya Kak Asmina Kak Teratai Putih ini dia sedang mengandungkan anaknya yang paling bungsu sekarang dengan tengah syarat mengandung kita diserang diserang oleh panggilan-panggilan yang menuntut uang mereka menuntut utang-utang mereka lain lagi dengan dengan tohmahan-tohmahan dengan pandangan-pandangan macam-macam lah teman-teman sekalian kalau nak diingat semula Masya Allah saya rasa kesedihan itu belum sebenarnya clear dari hati saya ya walaupun saya berusaha untuk menyembuhkannya ya masih ada tersisa lagi saya kena cleansing terus-menerus ya masih ada bila kenang memori itu kepedihannya subhanallah Allah saja yang tahu dan anda yang sedang mengalami atau pernah mengalami saja yang tahu struggle sungguh untuk tuan-tuan puan-puan sekalian kita memegang marwah kita memegang apa namanya nilai-nilai murni ya kita tak nak dikata orang menipu kita tak nak dikata orang lari dari pantang menjawab ya so kita berusaha sungguh-sungguh dengan apa cara sekali perasalkan halal dan baik untuk membayar semula uang-uang biasalah ketika kita begitu kita akan pinjam dengan kawan-kawan pinjam dengan keluarga so ini menghasilkan hubungan yang tegang dengan kawan-kawan dengan keluarga ya jadi pada saya dan keluarga ketika itu keluarga-keluarga yang kita pinjam uang ini pun nah pandang kita indah indah dapatkan kita macam someone yang yang teruk lah ya so benar-benar begini memberikan tekanan yang sangat tinggi kepada saya kedua orang tua saya orang tua saya bukanlah orang yang masih muda ya sudah ketika itu 50 anda jadi orang tua bila susah hati macam mak saya dia susah nak tidur jadi bila mak saya susah nak tidur ya bapak saya susah nak tidur ganti semua memikirkan masalah anak-anaknya ini jadi itu menjadi beban yang lebih berat lagi di fikiran Masya Allah so benda-benda begitulah yang semakin mudah kita suntikan suntikan semangat suntikan kekuatan untuk berusaha lagi apakah kita perlu buat lagi apakah kita perlu lakukan untuk bangkit semula daripada kejahatan ini bagaimana kita nak bayar hutang yang berpuluh-puluh ribu ya bagaimana kita nak bersihkan nama yang sedang terpalit dengan noda-noda ini dengan benda-benda yang tak elok ini jadi tuan-tuan puan-puan sekalian ketika itulah ketika itulah saya kumpul keluarga saya orang tua saya adik-adik saya kasin-kasin saya saya kata mari kita nilai semula kenapa kita jadi macam itu dan saya sangat percaya dari dulu bahwa hati kita hati kita tuan-tuan puan-puan sekalian akan menjadi menjadi ukuran hati kita menentukan bagaimana kualiti hidup kita jadi saya belajar benda itu saya mengajarkan benda itu dan saya mengalami kehidupan yang yang saya pikir bukan benda yang saya nak memang saya tak nak sangat benda itu terjadi jadi saya pikir pasti ada sesuatu yang pernah saya lakukan pasti ada sesuatu yang hati saya pernah lakukan atau pernah pernah berada pada kondisi tertentu yang membuat kerugian-kerugian itu muncul ya kerugian-kerugian tersebut muncul kenapa ya jadi kita pun menghasabat diri lah kita menghasabat diri mungkin kerugian kita sedang dapat banyak untung sebelum ini kita dapat banyak kemewahan sebelum ini ya kita jadi ego kita jadi sombong kita jadi lupa diri ya kita tak berapa peduli dengan orang-orang sekeliling kita ya so so itulah saya panggil semua ahli keluarga saya mari kita beristighfar mari kita cuba mari kita cuba ya untuk berbaiki hati kita ya kita lakukan amalan-amalan lebih dalam lagi lebih penghayatan lagi ya so tuan-tuan puan-puan sekalian ya ketika keadaan begitu ya kita cenderung akan menyalahkan Tuhan kita akan salahkan Tuhan kita akan salahkan banyak pihak ya tapi alhamdulillah ketika itu alhamdulillah ya Allah masih menjaga hati kami hati saya agar terus konsisten konsisten mencari salah di dalam diri sendiri ya bukan mencari salah di luar bukan mencari salah mencari salah orang ya mungkin barusan dengan kaya tak betul ya biasalah kita akan ada juga orang yang mencari kesempatan ya ambil peluang ya di dalam kesempitan so kita introspeksi diri ya di sana saya ajak semua keluarga saya mari kita kita bahsu hati kita dengan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sudah ya ketika itulah kita saya mengajak keluarga saya untuk melakukan zikir yang berterusan bersihkan hati bersihkan hati bersihkan hati bersihkan hati daripada segala macam segala macam keketoran keketoran dari segala macam perasaan-perasaan yang tak bagus ya uang segala kesedihan bersihkan bersihkan segala rasa-rasa apa namanya rasa-rasa marah bersihkan rasa-rasa putus rasa bersihkan rasa-rasa malas bersihkan rasa-rasa apapun perasaan yang kita bersihkan kita bahsu dengan zikir ya zikrullah yang terutamanya ya yang kita gunakan ketika itu saya paksa mengibar saya untuk bangun malam bertahadjur berzikir sampai pagi ya walaupun berat macam mana pun keadaan ketika itu pedih macam mana pun orang menggelar kita ketika itu kita makin basuh hati kita kita makin basuh makin cuci hati kita dengan zikrullah ya sehingga semakin lama dengan zikir itu hati semakin tenang semakin tenang ok dan bila ketenangan itu mula wujur kita boleh kita boleh kita melihat kita mulai melihat ya segala keadaan apa adanya tuan-tuan puan-puan sekalian ketika kita stress ya ketika hati sedang pedih ya kita tidak melihat keadaan dengan betul ya sebab kita sedang bergetar di vibrasi yang rendah ya di gitaran energi yang rendah jadi kita hanya melihat masalah 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 bila hati sudah Allah berikan kita cahaya di hati Masya Allah ya tuan-tuan puan-puan sekalian Allah berikan kita cahaya di hati kita rajin kita rajin connect dengan kepadanya Allah berikan cahaya di hati sehingga diperlihatkan kita apa yang kita kurang apa yang kita salah dan kita diberikan kekuatan Allah berikan kami kekuatan untuk memperbaiki semua kelemahan-kelemahan yang kami ada ya Allah berikan cahaya untuk melihat yang salah dan Allah berikan kekuatan untuk memperbaiki apa yang salah oke Masya Allah teman-teman puan-puan sekalian dan yang paling saya terharu yang paling saya bersyukur sangat yang paling saya ya Masya Allah yang paling saya melihat Allah berikan kusaran saya di ilhamkan yang di dalam kesunyian saya menyendiri bayangati Allah saya di ilhamkan untuk menghasilkan wangian wangian tujuh aura nih tuan-tuan puan-puan sekalian wangian magic nih tuan-tuan puan-puan sekalian Anda tahu kan tahu tak wangian tujuh aura ya wangian tujuh aura nih tuan-tuan puan-puan sekalian adalah ilham yang saya diberikan oleh Allah ketika itu mencipta wangian tujuh aura ya so inilah satu bagi saya satu anugerah dari Allah buat saya dan buat buat masyarakat lah khususnya ya masyarakat lah umurnya wangian tujuh aura di ilhamkan ketika itu dan pada awalnya wangian tujuh aura kita buat sendiri ya kita suntik sendiri dalam botol-botol yang yang kecil ya 2 ml anda tahu kalau anda follow dari dulu ya evolusi wangian tujuh aura anda akan anda pasti ingat bagaimana tu kotaknya ya kotak yang lawak lah kalau anda ingat kotak yang kotak hadiah sahaja kotak hadiah yang sangat kecil ya di dalamnya ada 3 botol wangian tujuh aura kalau anda nampak mungkin memang tak boleh jual lah benda ni memang tak boleh jual pun ya kalau kita nampak tak boleh jual apa benda ni botol kecik tester tu yang kalau jatuh sekejap jatuh je terus pecah berderai kemudian dibungkus dengan bungkus hadiah entah kotak apa benda tu lapit dengan tisu masuk dalam botol Masya Allah tuan-tuan puan-puan sekalian kalau anda orang bisnes yang guna logik anda kata eh tak boleh jual lah benda ni ini boleh beli di di India lah benda ni tapi tuan-tuan puan-puan sekalian Allah punya kebesaran masa tu bagian tujuh aura saya post aja kat Facebook saya jumpa dengan kawan-kawan semua orang nak beli ya orang nak beli tuan-tuan sampai berebut sentiasa habis stop habis stop lagi tuan-tuan puan-puan sekalian begitulah begitulah bila mana sesuatu itu Allah nak dia jadi dia akan jadi ya sebab itu saya begitu bersyukur begitu berterima kasih begitu Masya Allah saya tak haru betul tuan-tuan puan-puan sekalian ketika nampak tak ada harapan Allah berikan pertolongan wangian tujuh aura yang boleh anda beli di gede-gede runcit mungkin ya Allah takdirkan menjadi wangian yang sangat ajaib sangat magic ya kemudian ada orang-orang yang over nak jadi stokis yang sanggup melaburkan sepuluh ribu ringgit ya masalah kak rohani kak rohani senik dengan kak rohani senik kak rohani senik dan kak kak rohani senik dan pun izati sekarang ini adalah super stokis yang saya lantik Untuk distribusi seluruh Semenanjung Semenanjung Malaysia sampai Singapura Saya menghargai sangat ketika itu Allah hantar mereka Allah berikan mereka Allah tanamkan kepercayaan di hati mereka Untuk menjadi stokis pertama Bolehnya Tuan-tuan, puan-puan sekalian Anda akan Sekarang anda nampak 7 orang begitu kah Namanya sudah begitu kah Sudah banyak orang kenal Dia punya packaging pun sudah sangat mantap Botolnya pun cantik Harumannya pun semakin mahal Di import dari luar negara Dulu-dulu tuan-tuan, puan-puan sekalian Semua itu tak ada Dia bermula dengan wangian yang Entahlah macam mana nak cakap Tapi Allah punya kebesaran Tuan-tuan, puan-puan sekalian Bila kita beriman Bila kita berusaha Kita beriman Kita percaya Kita yakin pada bantuan Allah Allah pasti berikan bantuan Ya Saya tahu sampai sekarang Saya betul-betul Bagi saya ini adalah Saya punya baby Wangian itu juara adalah Saya punya baby Ya Dan kenapa orang Kenapa orang suka wangian itu juara Kesannya Mereka pakai je langsung terasa Di feeling Di perasaan mereka Langsung terasa Sebuah perubahan Betul lah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawa sebaik-baik wangian Di dunia ini Di alam semesta raya ini Adalah Wangian kasturi Ya Wangian syurgawi Dan ditambah lagi Dan saya enerjikan ya Saya enerjikan khas Saya enerjikan khas Wangian tujuh aura ini Ketika saya sedang berzikir Saya melantunkan doa-doa Yang positif Doa-doa yang indah Yang saya niatkan Terisi Dengan sempurna Dengan harmoni Dan selama-lamanya Di dalam wangian-wangian tujuh aura ini Ya Jadi Sering saya kata Tuan-tuan Puan-puan sekalian Saya bukan jual wangian Tapi saya jual energinya Energi Yang Saya sulam Ya Daripada kedalaman rohani Ketika saya Apa namanya Ketika saya Sedang Di dalam kondisi Yang begitu pasrah Begitu beserah Suranda total Kepada Allah Dan itulah Energi Yang anda rasakan Ketika anda menggunakan Wangian tujuh aura Ya Itulah Energi yang anda rasakan Begitu Memberikan Anda Perasaan Perasaan Yang Saya tak tahu Lain orang lainnya rasa Rasa kedamaian Rasa keindahan Rasa Inspirasi Ya Naik semangat Ya Macam-macam Ya Dan testimoni Yang orang berikan Luar biasa Tuan-tuan Puan-puan Sekalian Ribuan Testimoni Ribuan Testimoni Berikan Ada tuh Grup khas Testimoni Wangian tujuh aura Ya Anda boleh follow Di facebook Dari dulu Dan berbagai Bagai case So itu Tuan-tuan Puan-puan Sekalian Saya katakan Wangian tujuh aura Wangian ajaib Ya Energinya Sungguh ajaib Ya Wangian tujuh aura Oke Saya nak cerita Bukan saya nak promosion Tujuh aura Tapi saya nak cerita Bagaimana kebesaran Allah Menyentuh kita Bagaimana bantuan Allah Menyentuh kita Ketika hati kita Sudah Totally Pasrah Kepadanya Ya Sudah Totally Pasrah Kepadanya Sudah tak mengharap Kepada siapa-siapa lagi Sudah tak bergantung Kepada siapa-siapa lagi Maka Allah Menghadirkan Bantuannya Dalam Bentuk yang sungguh Luar biasa Sehingga Impactnya Kesannya Berterusan Sampai bila-bila Ya Dan Selaras dengan Vision yang tujuh aura Ya Bermula dengan Niat untuk Membantu orang Memperbaiki Memperbaiki dirinya Membangun Dari dalam So Seperti yang saya alami Kebangkitan Daripada Kejatuhan Zero Ground Rock Bottom Dimelakkan dengan Membina hati Memperbaiki hati Dari dalam So Itulah konsep Wangian tujuh aura Saya aplikasikan Ya Kita guna Wangian tujuh aura Memersihkan kita Punya getaran-getaran Energi Ya Memberikan kita Feeling yang Bagus Ya Dengan keberkatan Minyak kasturi Seperti yang Baginda Rasulullah Sabdakan Wangian terbaik Ya Di dunia ini So Begitulah Kebangkitan Dimulakan Dari dalam Tuan-tuan Puan-puan sekalian Bangkit dari dalam Ya Bangkit dari dalam Dan Setakat ini Tuan-tuan Puan-puan sekalian Alhamdulillah Wangian terjuh aura Bukan sahaja membantu 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 Penyembuhan Tapi juga membantu Ekonomi Orang-orang Ya Menjoin bersama saya Jadi Stokis-stokis saya Macam tadi saya kata ya Garohani Senik Dan Cik Izati Alhamdulillah Membantu ekonomi Sangat ya Dan kemudian Stokis-stokis saya yang lain Tak saya lupakan Tidak ada yang saya lupakan Stokis-stokis saya yang Percaya dengan saya Ya Ejen-ejen Yang Percaya dengan saya Ya Ketika Semua orang Sedang menjauh Mereka mendekat Ya Allah kirim mereka Kepada saya Ya Itu semua Adalah Apa namanya Rantaian peristiwa Ya Bantuan-bantuan Allah datang kepada kita Oke Berkesinambungan Dihadirkan orang-orang Baru yang lebih positif Dan dijauhkan orang-orang Negatif Ya Begitalah Allah tolong kita Ya Akan ada saja orang yang menjauh Dan akan ada saja orang yang mendekat Ya Selaras dengan Perubahan yang terjadi dengan hati kita Makin baik perasaan hati kita Semakin menjauh orang-orang negatif Dan semakin banyak berdatangan orang-orang positif Yang bersedia berjuang bersama kita Yang bersedia Berjalan bersama kita Ya Bergantung tangan dengan kita Tuan-tuan Puan-puan sekalian Sekali lagi Inti Inti pati Inti pati yang ingin saya sampaikan kepada anda semua adalah Perubahan Sebuah perubahan Sebuah kebangkitan Di dalam hidup kita Harus bermula dari hati Tuan-tuan Puan-puan sekalian Kaedah ini Metodologi ini Sudah saya aplikasikan Kepada begitu Ramai klien-klien saya Sama ada kejatuhan bisnes Ekonomi Sama ada kejatuhan di dalam rumah tangga Sama ada kejatuhan di dalam Apa juga lah Apa juga permasalahan Semuanya harus dimulakan daripada hati Bila hati kita berubah Suasana hati berubah Daripada Yang suka merasakan negatif Ya Diubah kepada Suka Merasakan positif Terlatih Merasakan positif Bahkan di saat itulah Semuanya Kehidupan kita akan ikut berubah Ya Sembih indah Tuan-tuan Puan-puan sekalian Kita Ketika Allah kita letak Nomor satu di hati kita Ketika Allah kita letak Sebagai protokol Pertolongan yang nomor satu Di hati kita Ketika Allah kita letak Sebagai kebesaran Nomor satu di hati kita Ketika Allah kita letak Sebagai kekayaan Nomor satu di hati kita Maka tuan-tuan Puan-puan sekalian Hasilnya Sangat-sangat amazing Ya Sangat-sangat amazing Anda akan sangat terharu Bagaimana Allah Boleh menyentuh hidup anda Bagaimana Allah boleh Memberikan Memberikan Senario Terindah Dalam hidup anda Ya Ketika anda Sudah benar-benar Merasakan Sentuhannya di hati anda Luar biasa Tuan-tuan Puan-puan sekalian Sungguh luar biasa Saya tak nampak Ada cara lain Untuk bangkit Saya tak nampak Ada jalan lain Untuk bangkit Ya Selain cara ini Ini cara yang Paling mudah Yang paling cepat Yang paling panjang Kesan Kalau anda buat cara lain Anda pergi minta tolong orang Anda hanya Anda hanya Menghentikan sementara Ya Menghentikan efeknya sementara Tapi selagi anda tak berubah Di sini Anda pergi mana-mana pun Masalah akan tetap datang Ya Sering saya kata orang Orang nak hijrah Ya Fizikal Pindah dari Kota Kinabau Nak pergi Pergi KEL Pindah dari kampung Nak pergi bandar Ya Saya kata Hijrah lah kemana pun Selagi mana hatimu Tak berubah Selagi itu Masalah akan terlalu follow So Magnetnya masih ada di sini Tuan-tuan Puan-puan sekalian Bangkitlah Bangkitlah Dengan semangat Ya Bangkitlah Tanpa geraguan Mulakan dari hati Ya Isi hati Allah Dengan Isi hati anda Dengan Allah Punya besar Terus menerus Terus menerus Terus menerus Jangan bosan Ya Jangan bosan Sehinggalah Satu waktu Bila Allah Menyebut Bila anda menyebut Namanya Hati anda Mula bergetar Bila hati anda Bergetar Merasakan Getaran Syahdu Merasakan Getaran yang Begitu Asyik Ya Merindukan Mencintainya Membesarkannya Itulah Tanda-tanda Iman Sudah merasak Hati anda Ya Orang beriman Itu adalah Orang-orang Yang bila Menyebut Nama Allah Bergetar Hatinya Bergetar Masya Dua Kesayuan Masya Allah Tuan-tuan Tuan-tuan Sekali-tuan Inilah yang Selalu saya Aplikasikan Di video Zoom Ya Dengan Stokis-stokis Agent-agent Wagi tujuh Orang saya Setiap minggu Setiap hari Sabtu Saya ajak mereka Untuk Mengetarkan hati Merasakan Besarnya Allah Agungnya Allah Kayanya Allah Maha Segalanya Allah Setiap minggu Saya latih mereka Setiap minggu Saya bawa mereka Menghayati Perasaan Ya Karena saya ingin Cycle Cycle saya Cycle yang saya Bawa Mereka Mengubah hidup mereka Memberikan mereka Impak yang positif Ya Dan kita berikan Impak positif Tersebut kita Jangkitkan Kepada masyarakat Tuan-tuan Puan-puan Sekali-tuan Saya pikir Begitu dulu ya Sharing pada kali ini Saya berharap Sangat Ya Informasi yang Saya sampaikan ini Boleh Menyentuh hati anda Informasi yang Saya sampaikan ini Boleh Memberi Kasi yang Mendalam Ke hati anda Jangan Pernah Kutus asa Ya Jangan Pernah Ragu-ragu Bahwa Allah Sentiasa Dekat Pertolongan Allah Sentiasa Menunggu Sahaja Untuk anda ketuk Tapi ketuk Ketuklah Dengan cara yang Benar Ya Ketuklah Pintu Pertolongan Allah Dengan cara yang Benar Dan Konsisten Insya Allah Anda akan Mendapati Sungguh Ajaib Salam Cinta kasih Salam Kenimayan Salam Wormat Terdalam Dari saya Assalamualaikum Pertolongan Pertolongan Pertolongan